Terima kasih Soal buku Kita pengen nanya nih Ada banyak sekarang Anak-anak ya kalau kita tanya nih Kamu mimpinya pengen jadi apa sih? Pada jawab kan Pada jadi youtuber maunya Karena sekarang content creator banyak Tapi yang mau jadi penulis dikit Betul gak? Nah pertanyaannya gimana sih? Sebenarnya apa untungnya kita baca buku? Baca buku ilmunya banyak banget sih Sebenarnya baik itu Misalnya kalau baca Non fiksi Ya banyak banget udah pasti itu Jelas ilmu-ilmunya apa aja Kalau baca fiksi melatih imajinasi Melatih cara berpikir Pola berpikir, mindset, macem-macem Bisa belajar dari Pengalaman-pengalaman dari karakter yang ada Disitu juga Ya kalau dibilang Ditanya gunanya apa Ya itu sih ilmunya Akan selalu ada Di setiap halamannya Dan ya mungkin Gak akan langsung kerasa tiba-tiba kayak Oh iya nih Abis baca ini Saya langsung bisa Ini nih ini Langsung melakukan sesuatu yang Berdasarkan dari buku itu ya Memang ada prosesnya Dan Ya kamu gak akan tahu Kapan ilmu dari buku ini Bisa langsung ke paket sih Mungkin ya Mungkin antara power people Banyak yang lebih prefer gini Saya lebih Lebih milih untuk nonton video Karena waktunya Lebih singkat Intisari gitu ya Makanya kan youtube banyak banget Itu kan salah satunya Apa sih yang bisa mancing kita Atau Kenapa saya harus lebih milih Baca buku Dibandingin nonton video Kalau buku itu Informasinya Pengetahuannya Ilmunya Sudah terkurasi Jadi jelas dalam satu buku Misalnya mau cari ilmu tentang Apa ya Tentang menjadi youtuber Nah itu Udah langsung Buku itu tuh Udah terkurasi Udah Informasinya Udah Diseleksi Udah 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 berdasarkan dari Bermacam-macam Sumber juga Yang Memang dikurasi dengan baik gitu Kalau Memang di internet sendiri Informasi banyak banget Memang Membeludak Semuanya ada Tinggal ketik Langsung keluar jawabannya Tapi ya Kalau di buku Memang buku itu Sebagai Apanya Corong Sebagai Penfilternya Untuk Membiasi informasi Informasi Yang memang Tidak hoax Apa sih Yang bisa mancing Our people Itu supaya Mau niat gitu Baca buku Karena Untuk cari buku kan Usaha Usaha juga kan Misalnya Kita ke mall Terus parkir Cari bukunya Bayar gitu Sedangkan kalau Nonton Youtube Misalnya Nonton video yang lain Tinggal buka aplikasi Dan phone Udah Apa yang bisa mancing kita gitu Supaya kita lebih niat lagi Baca buku Sebenernya sih Ini salah satu Yang dilakukan juga Sama buku Jadi Kami pengen Akses Ke buku-buku Berkualitas Itu memang Mudah gitu Jadi Daripada Mereka yang Harus bermancet-macetan Datang ke toko buku Harus jauh-jauh Mencari buku Kenapa gak kita aja Yang ngedatengin Mereka gitu Kita juga gerakannya Memang fokus Untuk ke Cafe-cafe Jadi Sambil nongkrong-nongkrong nih Biasanya Sambil ngopi-ngopi Oh ngeliat buku-buku dari kita nih Biasanya Dari situ Tertarik nih Untuk pegang dulu deh Pertama Setelah pegang Oh Nih kayaknya bukunya lucu nih Menarik nih Baca sinopsis Biasanya Terus Lanjut baca halaman pertama Biasanya Nah itu Dari situ dulu aja sih sebenernya Kalo target kami ya Jadi Yaudah Pegang dulu aja bukunya Gapapa Kalo tertarik Ya Bagus gitu Jadi dari situ sih Dari visual Dari aksesibilitas Memang Berpengaruh Oke Dan 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 Ada pertanyaan Ini Tiba-tiba di-strike Bukan pertanyaan Oh bukan pertanyaan Abis ini lagunya Dari soundtrack film dari buku Oh Abis ini Oke Kita pengen Tapi kita Saya pengen ngajak Power People nih Buat Buat Kamu-kamu yang pengen nanya Ke Ica Soal buku Soal berbagi Ya Saya masih tahan Soal berbaginya Karena itu bagian yang cukup seru ya Jadi kita Saya emang seganja Maaf ya Saya tahan-tahan ya Tapi kita pengen tau sebenernya Power People Ada ga sih pertanyaan Mungkin kamu juga pernah Ada pengalaman Kayak Ya nih saya sekarang Akhirnya ini Kuota lebih cepet habis Gitu ya Padahal lo baca bukan Nah itu Kalau Power People mau ikutan Ayo coba cerita Ke Kami Semua yang ada disini Di studio Nungguin Whatsapp di 089676892892 Sekali lagi Di 089676892 892 Jangan kemana-mana Tetap bareng saya Dan Ica Di PowerTalk Inspira With Yang Onto